Hai sebingungnya sebingungnya cuman masih jelasin Hai cuman ini kata hadirin ya eh gimana kabarnya Iwan kabarnya Iwan Alhamdulillah baik Pak Bapak eh gimana Alhamdulillah baik-baik berat badan mungkin gara-gara gara-gara tapi saya prinsip punya ketakus karena kadang ada yang harus dikembang harus dikembang lain begitu tapi itu tepuk besar besar tuh berada di rumah gitu ya gitu ya Oleh karena itu nah itu Hai eh apa namanya apa namanya ya banyak kegiatan hari ini ada saya ada dengan Iwan ya dengan Iwan conference nih jadi tadi saya ada petikon seminar online di artikel Hai terus disusul tadi juga jam juga jam ikon juga dengan antara-antara nah sebagai info info live streaming kita juga kita juga ke YouTube PCR jadi jadi kalau ada teman-teman dan temen-temen mengikuti sambil ngemburit ngemburit bisa lihat di YouTube nya newbotnya kekrio kewan kita langsung ya langsung mungkin eh boleh gini karena sebagiannya sudah gua mungkin calon masih sebarang sebarang sebabnya kita 230 udah kecilan masih sebarang tahun 2020 ini ini belum kenal ya ya mungkin kenalin dulu terus sekarang seperti apa Corona di Jakarta juga seperti apa gitu ya terus yang dilakukan apa lain-lain akhirnya kenalin apa nih menu apa-apa Hai Oke Pak jadi untuk adik-adik untuk teman-teman juga perkenalkan nama saya ikhwan saya ini lulusan Prodi Ti Generasi 11 Hai sekarang sedang berkarir di Jakarta bekerja di Tokopedia sebagai test engineer kalau sekarang sih lagi WFA sejak bulan Maret Pak PSBB udah Tokopedia udah menjalankan dan WFA sudah pertengahan Maret jadi udah lebih dari sebulan sudah lebih hampir dua bulan oke oke ini di Tokopedia Tokopedia lulus dulu tahun 2015-2015 jadi ini tapi ini berapa Kakak boleh tahu jadi sejak tadi tadi itu Pak Pak Maaf agak putus-putus agak putus-putus ya langsung berkarir meninggalkan pekan baru-baru jadi pengen baru atau gimana-baru atau gimana jadi waktu itu sebelum Yudisium dan distributor Halo 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 Oke ya Iwan mitnya agak didetekin aja oh tadi katanya agak pelan ada yang bilang ada yang bilang Oh ya saya pegang jadi sebelum Yudisium saya sempat coba apply di salah satu perusahaan distributor IT Pak di Jakarta terus Alhamdulillah keterima jadi sempat kerja dulu dua tiga minggu di Jakarta terus pulang buat Yudisium terus balik lagi nah kerja di distributor IT itu sekitar satu tahun terus lanjut ke pindah ke perusahaan Perancis Pak yang bidang yang bergerak di bidang smart card nah disana saya kerjanya sekitar dua tahun nah di perusahaan pertama tadi pertama tadi di perusahaan pertama satu tahun Pak Oh setahun Iya ngapain disana kalau boleh tahu kalau di perusahaan pertama itu saya jadi web programmer untuk PHP menggunakan e-framework oke oke di holdingnya terus saya coba pindah ke perusahaan Perancis untuk sebagai SDT atau software development engineering test tapi memang tidak jauh dari Prodi ada ya Iya betul Pak nggak jauh-jauh dari coding sih sebenarnya Oh gitu oke terus pindah lagi nah nah sebenarnya niat saya itu waktu gabung di perusahaan Perancis ini cuma sebentar karena kan dia tester waktu itu paradigma saya adalah saya nggak pengen jadi tetapi ya Pak software tester oke oke jadi saya sempat berniat gitu apply di perusahaan Malaysia yang yang ramai sama teman-teman TI waktu itu oke tapi waktu itu masih ini sih Pak masih beberapa orang masih hitungan jari waktu itu masih ada Doli Valdo Kak Sukma jadi masih kurang dari 10 orang lah jadi saya sempat coba kesana sempat coba itu nyoba atau sempat join coba apply Pak jadi dari perusahaan pertama itu coba apply ke sana dulu tapi mereka responnya telat dari si perusahaan dari sini saya udah keburu tanah tangan juga jadi akhirnya ya udah saya di sana tapi ternyata nyaman sebagai tester akhirnya lanjut jadi dua tahun sebagai tester ya apa sih sebetulnya kalau di pekerjaan pekerjaan masuk sebagai truk sebarang yang pertama ya abis itu jadi software software ya menurut iwan iwan ya gimana gimana sehingga sampai sekarang di tokopeng juga teranggir ya banding software karena memang tipikal anatek jurusan di politenikal teknologi informasi kan berani agam gitu bisa jadi ada yang suka tapi ingin perusahaan ini bisa dan di apakah di testernya dikasih yu ayo 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 kira-kira kira-kira sebelumnya sebagai software server ketiga plus minitnya gitu di luar gaji loh ya gaji loh ya hahaha sewaktu jadi software developer eh saya memang suka nge-develop tools Pak tapi di eh passion saya ternyata saya lebih suka nyari celah saya lebih suka nyari di baginya jadi ketika di bagian kotak ada ketika daerah saya lebih suka eh salah satu ini saya sih dan itu sekali sekali di kerjaan-kerjaan software tester memang seperti itu ya beribad gitu ya kalau di software tester itu kita dituntut buat lebih peka terhadap flow jadi kita kita harus bisa kira-kira nanti flownya ini salahnya dimana jadi kita mesti kuat di bagian analisisnya juga gitu Pak oke 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 jadi sebetulnya anda kalau 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 kami waktu itu ya tempat posisi sebetulnya pesennya ke banding ada pelopor lebih ada pelopor lebih terutup ya terutup ya iya kira-kira benar nggak pendapat saya software tester Hai oke oke tapi tetap software tester itu banyak ada software kualiti asurans ada yang mau lulus lulus mau apa ya berkarir di bidang ini bidang ini satu posisi aja tuh bisa masih luas ada software tester bagi-bagi silahkan jelaskan anda lebih tahu dari saya tahu dari saya ya Pak jadi waktu pertama kali saya lulus itu memang di software tester itu masih nggak seluas sekarang jadi masih manual tester lebaratnya itu istilahnya ada di assurance engineer jadi SQA engineer atau QA engineer jadi bedanya adalah ketika dia SQA saya dia itu lebih ke manual test untuk ngetes end-to-end proses sedangkan kalau dia itu software quality assurance engineer ada ML ML engineer di belakangnya nah itu biasanya untuk automation jadi butuh skill untuk coding jadi requirement skill itu sama dengan developer nah SQA engineer sendiri jadi itu juga banyak sih Pak jadi ada yang secara job title ada yang disebut SDET software development engineer in test nah jadi itu developer programmer yang nge-develop tapi tools khusus buat testing oke 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 nah ada juga yang disebut test engineer test engineer ini baru istilah baru sih Pak jadi Tokopedia juga baru pakai istilah test engineer ini sebelumnya apa sebelumnya apa nggak secara fungsi apakah sebelumnya Hai secara fungsi dulu sebelumnya Tokopedia ini job title-nya adalah QA Pak Oh di kualitas serennya serennya Iya jadi ketika dituntut untuk teman-teman QA ini dituntut untuk bisa ngoding bisa nge-develop seperti developer lainnya yaitu job title-nya berubah jadi test engineer gitu oh gitu oh gitu Hai nah saya agak flashback ke belakang sedikit ke belakang sedikit suara saya masih bergemar karena saya diterima rata nggak diapa-apain nggak diapa-apain mudah-mudahan walaupun bergemar masih berat-berat masih ini one flashback sebentar sebentar tadi kan di perusahaan Perancis ya Iya Pak jadi join di Tokopedia juga di Tokopedia itu satu tahun baru satu tahun ya baru satu tahun 22 April kemarin satu tahun ini bisa dijawab atau tidak pindah-pindah perusahaan tuh apa-apa itu dan biasa aja tapi kalau menurut Iwan pribadi Iwan pribadi pindah itu karena apa gitu karena apa gitu Hai eh kalau dihitung dari awal ya Pak ya dari yang perusahaan pertama yang pasti karena gaji kali ya hahaha oke pajar lah logis lah iya karena saya ada ngirim juga ke keluarga bukan baru jadi kalau betul bertahan segitu di Jakarta agak kurang sih jadi ya nggak pahanlah ya perusahaan Perancis ini lumayan jadi zona nyaman sih Pak Oh gitu secara rata-rata gaji dibandingkan kalau dibandingkan dengan corporate lain itu dia lumayan tinggi lebih tinggi ya juga banyak ya benefitnya juga luas cuman saya pikir di karir pet saya bakalan stuck di situ-situ aja nah ada beberapa timbangan kenapa nggak bisa jadi manager gitu karena di perusahaan itu saya lihat ilmunya terlalu spesifik dan saya nggak terlalu menikmati itu hmm oke jadi waktu itu pindahnya juga gara-gara beberapa bulan sebelum saya resign dari sana itu saya di challenge buat hmm saya bisa nggak bikin automation testing di device itu menggunakan tools selenium atau apium selenium apa itu apa itu kok kayak opium gitu kayak pium gitu jadi salah satu toolsnya itu memang namanya namanya gitu Pak selenium itu apa aplikasi ada di java yaitu lebih ke framework sih untuk yang basic jadi perusahaan Prancis saya ini bergerak di bidang smartcard kan Pak oke yang di telco ada yang di bank jadi kalau yang di bank ini kartunya chip kartunya biasa kita temui di bisa di Mastercard nah kalau yang di telco itu biasanya kartu SIM kartu SIM HP jadi testing di beta testing terakhir itu kita ada ngelakuin testing basic kayak bisa nggak kartu ini nelfon bisa nggak kartu ini SMS bisa nggak kartu ini ngirim kode-kode epidu untuk sinyal gitu oke nah itu biasanya dilakukan secara manual kan Pak nah saya di challenge buat nge automate proses itu pakai selenium ya sebenernya nggak harus selenium cuma dibebaskan pakai apa aja tapi karena saya basicnya di kuliah adalah java saya prefer ke pakai selenium selenium bulan saya research sekaligus trial and error sampai berhasil nah gara-gara proses itu saya justru menemukan bahwa ternyata sekarang lagi booming nih automation test oh ya testing itu yang namanya tester itu nggak cuma ngerjain tester manual dan di startup-startup lain itu komoditi software automation test ini lumayan panas juga Pak jadi mereka berani bayar lumayan gede buat saling bajak gitu beraya nah ya Pak jadi waktu itu saya sebelum test Wikipedia kan apply nya ke tiket.com di dalam oke oke sana waktu itu di eh ini masuk apa ya apa ya setaraf setaraf di bawah jarum apa Pak maaf nggak kedenger startup itu apa apa tingkatan tingkatannya itu tingkatannya itu oh unicorn dia unicorn ya atau udah belum unicorn saya ingat saya oke oh jadi ke tiket.com dulu iya waktu itu saya ke tiket.com dulu dengan niat adalah saya pengen fokus di automation test di selenium ini tapi karena ada satu dan lain hal ternyata ekspektasi dari awal itu nggak nggak dapet kebetulan datang nih HR nya Tokopedia menawarkan datang kemana maksudnya kemana maksudnya dari link in pak chat oh oh jadi ini link in ada gunanya juga kali gunanya juga kali akun-akun gitu ya akun-akun gitu ya aku bisa juga diminta diminta kamu apa namanya informasi baik bagi bagi kamu kamu profil itu kan penting jadi jangan ngasal jangan ngasal betul lama ini banyaknya aktifnya tapi profesional karir juga mulai melirik link in ya iya pak link in job job street kaliber juga cuman lebih lebih banyak dicari itu di link in sih pak sejauh ini yang saya tahu jadi di chat sama dia iya ditawarkan buat mau nggak join sebagai test engineer di tokopedia gitu saya tanya prospeknya gimana mereka bilang di sana udah pasti itu automation test jadi udah pasti ngoding dan sesuai ekspektasi yang saya mau gitu jadi waktu di tiket.com proses satu saya masih probation itu tiga bulan kira saya pilih dimana coba dulu enggak yang profesor tadi gimana profesor tadi gimana probation waktu itu di tiket.com masih probation masih oke nah jadi saya coba ikut proses rekrutmennya tokopedia terus alhamdulillah kan keterima pak sebenarnya bisa langsung aja tuh keluar tapi saya pilih untuk selesaikan dulu probationnya di tiket baru keluar gitu oke oke nah di alhamdulillah selama setahun ini sesuai ekspektasi saya sih jadi saya pengen ngoding disini bisa terrealisasi apa yang saya mau gitu jadi secara passion saya dapat juga artinya tools yang dipakai sempat dipakai sempat dipakai di tokopedia kalau tools di tokopedia lebih kompleks lagi sih pak oh gitu iya nggak cuma satu tapi ada banyak ada yang javascript ada yang kalau di kalau kebetulan projectnya android buat testing android itu pakai bahasa java terus kalau testingnya di ios itu kita pakai bahasa swift Google ios Google 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 jadi eh setiap kali kapan kapan cantik setiap kali tokopedia mengeluarkan apa kalau kita kan secara S DLC atau software development lifecycle nya itu Pakai seprimen Pak jadi setiap dua minggu sekali kita harus release minimal fitur atau function nah jadi setiap dua minggu sekali biasanya beberapa beberapa tim itu merilis suatu produk nah itu biasanya dilakukan testing dan untuk kebetulan kayak ada event-event gede di Tokopedia contohnya yang tanggal 4 Mei nanti itu berarti kan butuh kesiapan server yang besar kita butuh simulasi berapa banyak sih user yang bisa masuk bersamaan tapi gak ngeganggu server dan prosesnya itu gak terganggu gitu jadi kita bikin simulasi namanya performant testing itu setiap beberapa minggu ini dua kali seminggu setiap malam jamnya malam karena kalau siang bakal ngeganggu user yang sedang transaksi ngetesnya malam gitu ngetesnya malam gitu iya ngetesnya malam jadi kita hit tuh si server dengan ribuan user untuk simulasi kan real case nya nanti gimana gitu terjadi out of service atau kayak nge-hack juga bukan nge-hack ya istilahnya apa nge-hack sih ngirim request di dos kan pak ah di dos di dos seperti itu bukan sih jadi kita cuma memperbanyak simulasinya aja misalnya biasanya satu satu user gimana 10 user gimana 1000 user gimana artinya si aplikasi dipaksa tergantung kebutuhan sih pak kemarin ini kita mulai dari jam 12 terus sampai jam 3 subuh oke oke jam 3 subuh jam 3 subuh iya jam 12 malam sampai jam 3 subuh ini sebelum soalnya kan orang soalnya orang pada bangun sahur iya gak tidur ini tidurnya kapan tidurnya kapan iya kalau kayak gitu kita dapet dispensasi jadi bisa gak masuk besoknya video atau individu kerja tim pak oh kerja tim ya jadi tim anda itu melakukan hal yang sama bukan mendidos tapi melakukan subuh terhadap aplikasi gitu ya iya cuman kebetulan maksud kerja tim itu satu tokopedia dia sih pak jadi misalnya saya perwakilan dari timnya logistik bagian ongkos kirim seolah-olah dari user dari user oh tim itu gitu iya oh gitu disimulasi disimulasi nah kira-kira kira-kira dari bulan apa dari itu mengalami oh gagal nih aplikasi aplikasi setelah dites setelah dites hasilnya seperti apa sih misalnya pak hasil tes itu hasil tes itu hasil tes itu lebih ke beneran tergantung dari kita ngetes apanya kalau kita ambil contoh untuk performance testing kita lihat dia si servernya ini mulai CPU-nya naik atau dia tuh gak tahannya itu di berapa user gitu jadi ketika kita udah dapat datanya sekian user kita bakal nambah si servernya ini jadi mungkin awalnya ada 4 server kita tambah jadi tambah 2 server lagi jadi 6 gitu oh gitu jadi action action yang dilakukan tergantung dari data yang kita dapat oke oke tapi kalau dari sisi kesalahan jarang lah ya jarang lah ya alhamdulillah sih jarang tapi tetap ada sih oke 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 ini menarik berarti ya jadi anda di posisi sekarang ini sekarang ini banyak tidak hanya testing artinya artinya melakukan dengan dengan bahasa 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 dan lain lain nah untuk bagian ini sebetulnya kira-kira anda udah lulus hampir ya hampir ya iya pak kira-kira nih eh ada gak sih hal-hal yang cocok ada di tempat kerja terus kira-kira terus kira-kira tidak ada di kuliah ada di kuliah terus anda dapatkan di lapangan kira-kira seperti apa ini pengetah siapa ini pengetah adik 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 maaf tadi bergemah yang kira-kira yang saya dapatkan di kuliah ya pak nah jadi hal-hal yang cocok di ternyata eh bener nih yang baik dari sisi dari sisi top skill kalau dari sisi teknikal sih khususnya bidang IT IT kan selalu buah dinamiknya cepat banget kita gak bisa berpegang pada satu bahasa pemograman jadi menurut saya sih di TI juga udah bagus karena kita gak cuma satu tapi dari dari proyek-proyek itu nuntut kita buat nguasain pseudocode-nya atau algoritmanya jadi itu udah cukup menolong sih pak sebagai basic ketika kita pindah ke bahasa pemograman yang lain kita tahu algoritmanya seperti apa kita udah ngerti logikanya seperti apa kita cuma tinggal untuk mempelajari sintaksnya aja betul artinya sebetulnya harus dikuat bagaimana secara cepat bisa memahami logika di sebuah proses bisnis sebab ya sama lah kalau alurnya kita udah tahu kita selain saja sepertinya kalau dari sisi soft skill yang saya dapatkan disiplinnya benar-benar dapat apalagi waktu saya kerja di perusahaan Perancis itu kita benar-benar menghargai waktu lain mungkin flexibilitasnya tinggi nah sedangkan di perusahaan yang kulturnya Perancis itu ketika kita jam masuk kita yaudah masuk kerja ketika kita jam pulang kita harusnya pulang enggak juga enggak juga enggak perusahaan Perancis itu ketat juga ya ketat juga ketat dia menghargai menghargai waktu kita justru kalau kita kalau kita ada over time justru justru itu bisa dibilang sebuah kesalahan kenapa bisa betul betul artinya kita tidak beres gitu ya kayak perusahaan Jepang enggak ketatnya tetapnya maksud iya tapi kalau mereka minta kita lembur itu mereka menghargai kita tinggi banget gitu harga harga lemburnya kultur karena sebetulnya tadi karena logikanya kalau kita sampai lembur sama prestasi gitu ya iya pak kan kalau di kita kalau di kita lembur kayak lembur takjin belum tentu ya tentu oke 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 sira-kira di pd tapi nyaman walaupun belum ngajak pun ngerasa nyaman pak alhamdulillah sampai jauh ini ya sampai jauh ini ya sejauh ini merasanya merasanya oke oke makasih jadi untuk pengetahuan 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 kita sudah bicara satu panjang lebar sempurna menit sisi pekerjaan pekerjaan begitu ya nah ini juga pertanyaan dari masalah pekerjaan dan seterusnya cendurung cendurung bicara bahasa-bahasa logika 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 program adalah bahasa 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 nah saya akan melihat saya akan melihat gila ini mudah-mudahan berbahasa anda ini terkenal juga juga terus lang termasuk anda membuat buku jadi anda adalah penulis 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 buku penulis buku dan penulis buku IT ini ini menariknya mungkin sisi ini yang mungkin anda bisa berbagi kepada teman-teman teman-teman saya sudah baca buku anda gitu ya ya banyak membolak-balik jadi di judul kira-kira kira-kira ini kan jauh nih bicara bahasa program dengan logika terus anda bisa bikin tulisan kuku yang menurut saya ini bahasa dari patologi rasa berkaitan kadang-kadang logika dan logika laki-laki dan perempuan dan perempuan lebih iya enggak sih iya enggak sih dari statistik kayaknya ya saya bisa menebak dari tulisannya antara bahasa logika dengan bahasa banyak dimiliki banyak jadi mungkin anda tahu dulu anda tahu ini ya sebenarnya kayak wartawan tar ya tar pak ya mungkin itu juga sih ini juga ya sebagai pioner juga disana juga jadi kira-kira hobi bagaimana membangun pikiran anda atau mengkoding bahasa pengurangan mengkodih atau mengkoding bahasa hati kalau saya mungkin secara passion dulu dari dulu emang hobi nulis pak jadi saya sejak SMA sudah aktif di blog dulu sering main di blogger.com terima kasih Terima kasih. 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 semacam apa Pak patah hati iya Pak justru judul awalnya editing kata patahnya dihilangin jadi literasi hati makanya yang saya tangkap ini semacam tumpahan atau tumpahan rasa Hai pemandaman dan aman dan Hai jadi ya luar biasa dan kesan saya termasuk yang tertarik yang tertarik titik 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 atau pilihan-pilihan kata yang anda pilih yang anda pilih saya tak mengingatkan kepada penuh padahal dia mulai sering membolak-balikan hati Khalil Gibran atau jalan atau jalan gitu gitu kadang-kadang berbeda-beda beberapa terinspirasi dari mereka begitu ya begitu ya Nah nah ini kan ini kan eh mungkin pembaca yang tertarik saya yang tertarik sebagian beresan merasa kalau aset itu pas juga dengan yang mereka dengan yang mereka alami gitu alami gitu saya ingin tahu itu bagaimana bagaimana kita baca cocoran buku ini udah 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 di luar yang bajakan yang bajakan siapa tahu dibaca juga dibaca juga berapa ya Pak laporan terakhir lebih dari 3.500 sih kalau nggak saya lebih dari 3.500 ya luar biasa ya luar biasa ya komentar gimana komentar Anda juga masih bersemangat dan berkomunikasi dengan para follower ya baik yang mengikut status-status Anda maupun ya maupun ya baiklah ini sebelumnya cerita sedikit Pak justru literasi hati ini bab satu itu adalah tulisan-tulisan galau itu adalah memang tulisan yang diambil dari Wattpad yang waktu itu dapat penghargaan dari Wattisnya tapi waktu ditanya mau nggak nerbitin buku ini gitu kalau kita nerbitin buku kan kita butuh premis kan Pak ini premis lengkapnya gimana nah saya berpikir kalau sekadar buku galau kayaknya kurang jadi saya pengen nyampaikan pengen nyampaikan pesan-pesan positif tapi terhubung gitu Pak akhirnya saya bikin literasi hati ini menjadi 3 bab bab yang pertama itu adalah tulisan jatuh setelah cinta lanjut ke bab dua jatuh setelah cinta yang bab dua ini lebih ke proses kayak dia mulai menyadari kalau ternyata tokoh akunya ini mulai menyadari kalau ternyata salah untuk kayak gini terus gitu jadi mulai sadar kalau yang benar ini seharusnya nggak gini itu judulnya judul babnya mencintai takdir nah lanjut ke bab tiga itu saya mulai sisipkan pesan yang ada tulisan tentang apa ya menerima menerima kebaikan dari tiap-tiap kehilangan gitu nah disitu bab tiganya itu adalah hakikat cinta dan memiliki jadi saya pengen kalau kita kasih judul di awal judulnya itu judul judul bukan judul galau judul-judul yang gimana Pak yang udah positif yang udah bagus pembaca mungkin udah terfilter jadi pembaca yang pengen beli justru memang udah yang pemikirannya memang lagi positif atau yang akan yang sedang pengen cari buku positif gitu Pak sedangkan yang pengen kita kasih pesan itu justru orang-orang yang sedang tidak sadar kalau dia sedang tidak baik gitu jadi dengan judul galau ini kita akan ngerangkul kita akan mendapatkan pembaca-pembaca yang mungkin sedang galau dan enggak sadar kalau itu tuh enggak baik enggak baik untuk galau-galau terus jadi buku ini saya bilang buku jebakan karena bab satunya memang galau tapi selanjut-selanjutnya itu saya sisipin pesan kalau lihat dari isinya ya runutan mulai bab satu katakan ada gak pecebatan bab dua mulai kesadaran bab tiga mulai mendekatkan diri terhadap diri terhadap apa itu bahwa itu bahwa kejadian-kejadian yang kejadian yang bab sebelumnya itu itu pernah mungkin kepiyana adisah nih halo yana ini anda ini anda udah baca bukunya berarti ya bukunya berarti ya pesan yang mengingatkan Tuhan sebab tiga berarti baca baca ini gemar anda jadi teman waktu sekitar sekitar atau 15 menit lagi belum karena mau buka iwan mau jadi silahkan kalau ada pertanyaan ada pertanyaan disini secara bebas nanti apakah iwan mau jawab atau tidak ya jadi tadi kan belum menjawab pertanyaan bapak oke bikin story kalau ini buku galau ya saya maklum mungkin dia baru baca sampai bab satu tapi banyak juga yang udah yang nge-share di story atau di feednya tentang bab tiga bab dua gitu pesan-pesannya jadi agak terbagi sih ada yang memang masih galau belum habis bacanya ada yang memang udah bacanya sampai habis gitu ini ada yang nanya nih Wan sambil jalan sambil jalan sekarang masih merahsain galau kalau sekarang alhamdulillah tidak oh enggak sekarang lagi happy saja lagi happy ya apa sih sebetulnya happy bagi anda atau anda happy itu ketika apa ya kita ngerasa apa ya yang mau kita bawa sebelum tidur terus rasanya kalau ngerasa tenang ya ya itu pak happy pak oke oke ini ada pertanyaan ini ada pertanyaan buku selanjutnya kapan katanya buku selanjutnya kalau tidak ada halangan mungkin tahun ini bahannya udah ada ya sudah pak oh sudah ada sudah ada tapi belum anda tahu di wadz secara kanaskah udah di penerbit pak oh gitu wow cuman masalah masih sama dengan literasa bocorannya sih pak temanya ini lebih ringan enggak berat tapi ada banyak tulisan-tulisan yang unexpected lah tidak terduga ada disitu gitu oh ya tapi tetap basicnya ada pengalaman anda ada pengalaman anda iya oh gitu wah ini ya anak Anissa ini penggemaran Anissa ini penggemaran cukup jadi obat untuk saya katanya obat saya obat bukunya bukunya mungkin banyak mengalami yang sama pasti ada pertanyaan maaf kelewat maaf kelewat kalau buku itu ada ukuran yang fix atau yang tergantung mood berapa lama prosesnya menulisnya pak menulisnya lah jadi yang kapan saya pengen nulis ya nulis gitu di watpat tapi ketika udah deal sama penerbit itu waktu itu proses nulisnya untuk nyasaiin 2 sama 3 nya itu sekitar 2 bulan 2 bulan oke oke kalau yang ini lama juga nulisnya ini lama juga nulisnya kalau yang ini enggak oh cepet ya kalau lebih ringan ya kalau lebih ringan kalau itu berat ya kalau itu berat ya berat itu berat nulisnya atau berat karena isinya isi hati untuk ditumpahkan gak dibilang perfeksionis sih tapi saya kalau ngebaca itu saya pengen ngerasain tersentuh enggak sih bacanya gitu jadi kalau masih kayak biasa aja saya enggak mau saya ulang lagi itu sama dengan ngetes software juga ya software juga ya kalau tadi software tadi software kalau dikebak server oke atau aplikasi tanpa kamu juga melakukan tester juga tester juga oke yang anda pilih yang anda pilih memang kelihatannya ya seperti ini ini itu banyak yang yang tersentuh bahkan tanpa hatinya atau apapun apapun apakah seperti itu enggak seperti itu enggak menguji menguji menanda orang persentukan mekanisme kalau saya setelah waktu proses nulis itu enggak langsung menguji pak jadi enggak langsung baca lagi karena memang waktu nulis kan kita nyiptain mood yang kayak gitu oke jadi pas ngebaca lagi pasti kita dapat moodnya memang kayak gitu jadi supaya saya saya ngetesnya itu biasanya satu dilempar di status ya enggak sih pak jadi satu minggu atau dua minggu saya enggak ngebaca tulisan itu oke jadi kan moodnya hilang tapi nanti saya baca lagi saya pengen lihat reaksi saya gimana ketika dibaca tulisan itu Anda melakukan testing sendiri juga iya sendiri oh gitu pernah enggak ditest sama orang lain sama orang lain tapi perbedaannya juga test software atau aplikasi akan melakukan test aplikasi lain tapi dalam rangka test penutupkan ini ada test sendiri iya sih kebanyakan test sendiri paling proofreadernya adalah editor dari penerbit cuman dari pengalaman saya ketika saya nulis di instagram kayak di caption-caption itu kadang apa yang udah saya pikir ini ini udah bagus banget tapi responnya biasa aja justru kebalikannya pas saya mikir saya nulisnya responnya itu didapat dari responnya itu didapat dari mana didapat dari mana dari kalau yang di luar naskah saya dapatnya dari instagram kayak komentar atau likes atau berapa banyak di share artinya yang saya yang itu sebetulnya insight yang ada yang ada yang ada buat iya insightnya dan tapi memang tapi memang kan ya sampai sampai orang seperti orang oke oke jadi memang dari sana kita akan lihat tapi target anda gitu ya menyentuh karena banyak orang juga yang tidak peduli asal dia dia tulis saja tulis saja dari posisi dia sampai 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 informasinya maksud saya anda sampai informasi 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 sampai anda harus sampai ke hati sampai iya pak karena saya nulisnya dari sudut pandang orang pertama jadi menggunakan kata aku jadi pengennya orang yang membaca dia dari sudut pandang orang ketiga kayak kamu kamu gitu saya justru gak pengen terkesan menggurui ketika memberikan pesan jadi lebih enak pakai aku jadi kesannya kayak merenung atau semacam muasabah ini komen Mbak Rizka Sarita juga dikasih perasaan patah hati malah Yana bilang bukan tapi tertampar perasaan tadi ada yang bilang juga kira-kira buku yang baru bisa bikin nangis lagi nangis yang pertama terima kasih 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 terima kasih